Halo semua, kembali lagi bersama saya Niko disini dan kali ini kita akan membuat doodle lagi karena udah lama sekali kita enggak menggambar doodle dan buat teman-teman yang belum menonton video-video doodle lainnya, kalian bisa klik tanda I di atas kanan ini ya oke untuk persiapannya dan alat-alatnya kita memerlukan pensil jelas aja dan juga ada kertas putih, ada drawing pen, kalian bisa pakai spidol dan juga ada stabilo atau highlighter oke step pertama kita akan mengambil sebuah pensil dan juga kita akan membuat bulatan di kertas kalian nah untuk membuat bulatan kalian bisa menggunakan tutup topless seperti ini biar lebih gampang untuk membuat bulatannya saya coba dulu ya oh iya kalian bisa menggunakan jangka atau apapun itu yang berbentuk bulat untuk membantu kalian untuk membuat bulatan hasilnya kayak gini, semoga kelihatan ya kalau misalkan kurang tebal, tebalin aja nah lalu proses selanjutnya adalah membuat sketsa dari doodle yang akan kalian gambar kalian boleh berkreasi sebebas mungkin dan gunakan penghapus kalau misalkan kalian ingin menghapus sketsa yang kalian buat ini adalah hasil sketsa saya, semoga bisa kelihatan ya oke kita ke langkah selanjutnya, kalau misalkan sketsanya udah jadi, kita tebalkan pakai drawing pen kalau teman-teman nggak punya drawing pen, teman-teman bisa pakai pulpen biasa aja atau kalau misalkan mau bisa pakai spidol yang kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kalau misalkan proses penebalan yang sudah selesai, teman-teman bisa langsung menghapus sisa-sisa sketsa atau sisa-sisa pensil dari kertas putih kalian seperti ini hasilnya, bersihkan kalau teman-teman merasa garis yang teman-teman gambar kurang tebal, kalian bisa menebalkannya lebih lanjut lagi dengan menggunakan spidol seperti ini pilih spidol yang enak ya gambarnya, biar nggak putus-putus oke, kalau udah selesai, kita waktunya untuk mewarnai nah untuk mewarnai kita bisa menggunakan highlighter atau stabilo seperti ini tetapi kita nggak akan mewarnai seluruh bagian dalam atau badan dari doodlenya ya kita hanya akan membuat garis-garis yang berada di dalam dari badan doodlenya jadi kayak gini untuk menambah variasi, teman-teman bisa menggunakan warna yang lain untuk menggambar atau menebalkan garis di doodlenya yang lainnya disini saya memakai warna orange kita tambahkan warna yang terakhir dan kali ini saya akan memakai hijau tua untuk memerindah doodlenya ya jadi hasil akhirnya seperti ini teman-teman oke, untuk proses selanjutnya teman-teman bisa ambil drawing pen kalian atau pull pen kalian untuk menggambar mata yang berada di dalam badan doodlenya yang telah ke teman-teman gambar tadi teman-teman juga bisa menambahkan beberapa ekspresi ya seperti ini misalkan gunakan beberapa ekspresi sehingga doodlenya yang teman-teman sudah buat ekspresinya bermacam-macam dan tidak sepi dan setelah menggambar wajah dan ekspresinya inilah hasilnya teman-teman oke, tapi masih belum selesai ya selanjutnya kita akan tambahkan beberapa warna lagi untuk membuat doodlenya yang kita gambar ini lebih berwarna lagi kita bisa menggunakan warna yang berbeda dari warna garis yang telah kita gambar tadi misalkan kalau warna garis tadi adalah hijau kita bisa gunakan warna kuning atau kalau tadi warna garisnya adalah orange kita bisa gunakan warna hijau seperti ini ya teman-teman oke, kita hampir selesai menggambarnya nih teman-teman nah proses yang terakhir kita tambahkan aksen atau aksesoris-aksesoris kecil seperti ini ya teman-teman bisa gambar bulatan-bulatan kecil seperti ini yang menyebar di seluruh bagian doodle teman-teman juga bisa menggambar seperti bintang bulatan-bulatan atau bulan terserah teman-teman pokoknya yang penting adalah kecil dan menyebar ke seluruh bagian doodle ya sehingga biar rame kayak gini kalau merasa kurang rame tambahin aja oke teman-teman ini hasilnya ya well sebenarnya udah selesai sih tapi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan variasi lagi teman-teman bisa menggambar dahan atau menggambar ranting yang melingkar di seluruh bagian doodle seperti ini caranya teman-teman teman-teman tinggal menggambar garis melengkung seperti ini ya atau lingkaran putus-putus lalu tambahkan ranting dengan menggambar garis lurus seperti ini gambar cabang dengan hati-hati ya teman-teman nah kalau sudah teman-teman bisa menambahkan gambar daun nah kayak gini nih gambar daunnya terserah teman-teman aja bisa menggunakan warna hitam atau langsung warna daun seperti hijau atau kuning disini saya menggunakan warna hitam karena nantinya akan saya masukkan atau saya isi dengan warna yang lain teman-teman juga bisa menambahkan warna merah yang diletakkan disini yang akhirnya sepertinya membentuk sebuah beri ya oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini dan ini adalah doodle yang telah kita buat tadi nah buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya supaya nanti ketika saya mengupload video-video doodle lagi teman-teman bisa langsung mengetahuinya oke teman-teman thank you very much dan niko cabut dan jangan lupa subscribe ayo channel sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati